Tak bisa santai agenda padat Sintayong usai antarkan Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 Dan kini berita Timnas TV mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan bahwa pelatih Timnas Indonesia Sintayong bakal memegang Timnas Indonesia U19 Selepas mengantarkan Timnas Senior ke Piala Asia 2023 Sekuat Timnas Asuhan Sintayong telah berhasil melaju ke Piala Asia 2023 Selepas memetik kemenangan atas Nepal dalam laga pamungkas grup A putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 Sekuat Timnas Indonesia berhasil melibas Nepal dengan skor telak 7-0 dalam kualifikasi Piala Asia 2023 Keberhasilan Sintayong mengantarkan Timnas Indonesia ke Piala Asia mengukir satu catatan manis Sekuat Garuda untuk kali pertamanya sejak tahun 2007 kembali ke kompetisi tertinggi kejuaraan Asia Selepas membawa Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 Sintayong pun sudah ditunggu tugas penting lainnya Pelatih asal Korea Selatan tersebut bakal menukangi Timnas Indonesia U19 Guna tampil Piala AFF U19 2022 Kepastian itu disampaikan langsung oleh sekjen PSSI Yunus Nusi Pelatih Timnas Indonesia Sintayong Begitu selesai membawa Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia di Kuwait Langsung memimpin Timnas U19 Indonesia untuk ajang Piala AFF U19 Ujar Yunus Nusi dilangsir dari PSSI Sekuat Timnas U19 Indonesia tergabung di dalam Grup A Piala AFF U19 2022 Bersama dengan Thailand, Vietnam, Brunei dan Darussalam, Filipina dan Myanmar Adapun Timnas Indonesia U19 sudah tiba di Jakarta Selepas mengikuti Turnamen Tolon 2022 dan pemusatan latihan di Perancis Lalu bagaimana tanggapan kalian? Jika suka dengan video ini nantikan video kami selanjutnya Dan salam olahraga Jika suka dengan video ini